Di bawah pengawalan ratusan personil Satpol PP, TNI Polri, Pemerintah Kota Madia, Jakarta Barat melakukan sosialisasi kepada warga Kalijodo di RT7, RW10, Hangke, Jakarta Barat. Terkait rencana penertiban kawasan Kalijodo oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Menindak lanjuti instruksi gubernur yang menginginkan area yang terkenal dengan tempat hiburan malam ini untuk ruang terbuka hijau. Seorang warga yang juga ketua RT setempat mengaku pihaknya akan menerima apa yang dilakukan pemerintah asalkan diberlakukan dengan baik, seperti relokasi yang baru nanti diberikan rusun milik sendiri, bukan rusun sewa. Mana mungkin bapak-bapak lorah mencarahin barga kan nggak mungkin. Kalijodo sendiri terbagi dalam dua kota Madia, Jakarta Utara dan Barat. Di Jakarta Barat sendiri ada kurang lebih 105 bangunan yang berada dalam satu RT, yaitu RT7, RW10, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Penertiban pemungkiman Kalijodo menimbulkan pro dan kontra oleh para pemilik bangunan. Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah warga yang diketuai Dayang Aziz yang merupakan tokoh Kalijodo mengadukan penertiban oleh Pemprov DKI ke Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak penertiban karena kawasan Kalijodo tidak semua berisi lokasi prostitusi, melainkan juga terdapat pemungkiman padat, fasilitas keagamaan, dan pasar. Betul Air Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.